Android 200 ribuan, coba kalian pikir berapa biaya produksi dari satu handphone Android paling-paling-paling murah 100 ribu? 100 ribu hanya cukup untuk makan nasi rendang tambah ayam goreng Welcome back to Cuncian Live Channel, kita jumpa lagi di video kali ini Saya tahu semua orang pasti suka yang namanya murah Tapi handphone Android ini benar-benar murahnya kelewatan banget Android 200 ribuan emangnya bisa ngapain? Pasti terintas di pikiran anda ini adalah handphone made in China Ya benar, ini adalah made in China Justru made in China, aku menjadi lebih penasaran berapa ongkos dikirim dari China sampai ke sini Jarak antara ibu kota Jakarta dengan Beijing adalah 5 ribu kilometer 5 ribu lebih Jadi berapa ongkos satu handphone Android bisa dikirim sampai ke sini? Oke kita lewati saja hitung-hitungnya Dan ini adalah iCherry C99 Brembo Mungkin biaya produksi buat kotaknya ini saja sudah berapa ya Nah ini ada kotaknya, ini ada dua kotak ya Oke disini ada sedikit spesifikasi Ada 1,2 GHz dual core Android 4,4 256 RAM ditambah 512 room LCD 3,5 inci Dual camera G sensor 1200 mAh baterainya Nah handphone Android ini sudah 3G plus HS BDA Oke kita lihat apa yang ada di dalamnya Nah disini ada unitnya Ini ada charger Ya ini diberi free silicon Ya lumayan daripada Xiaomi Nah earphone Kita juga dapat earphone Oke kemudian ada buku petunjuk dan kartu garansi Oke kita pasang baterainya Nah disini iCherry model C99 ya selain sudah jaringannya 3G HS BDA Nah ini juga memberikan dual sim Jadi bisa dual sim sekaligus Kemudian ada slot micro SD ya Kita bisa dengar lagu mungkin Ah pindah foto Tapi apakah benar hanya dengan RAM 256 ini bisa berjalan mulus atau bisa bermain game Yuk kita pasang baterainya Ini ada baterai 1200 mAh Oke kita cek dulu ya Nah ini untuk pertamanya sudah ada aplikasi BBM Apa yang ada di dalam lagi Disini ada radio, ada gallery Ada racing moto Ini ada satu game ya Nah kemudian kita masuk ke penyimpanan Oke kita lihat setelannya penyimpanan Nah total ruangnya 140 MB Tersedia 83 MB Sudah dipasang aplikasi 47 MB Dan data-data lain Gimana kalau kita install YouTube Disini belum ada YouTube ya Kita masuk dulu di Play Store Kita masukkan email dan kemudian kita akan install Banget nginstall YouTube-nya lama banget Bener-bener lama banget Oke selesai kita buka YouTube-nya Lama banget guys Ini kenapa ini jadi blank hitam nih What the hell Handphone 200 ribuan blank hitam Baru pertama kali mau buka YouTube Ini sepertinya udah error guys Ini udah error Nah benar ternyata YouTube tidak berjalan Tidak jika layanan Google blablabla Oke Layanan Google harus diperbarui di Play Store Kita perbarui Oh my god Kesalahan mengunduh Google Play Service Tidak cukup ruang pada perangkat Mantap Handphone Android 200 ribu lebih mantap Baru pertama dihidupkan Mau buka YouTube Tidak bisa So mungkin kita hanya bisa bermain game yang Ada di bawaannya Nah ini ada bawaan Ya racing moto Mungkin ini saja kita bisa main gamenya Kita tidak bisa download lagi Game lain atau aplikasi lain Oke guys Kita disini coba kameranya Jadi benar-benar 256 itu Benar-benar tidak bisa dipakai guys Jadi menurut kamu Kamu mau beli smartphone ini Mungkin untuk anak-anak saja mereka tidak mau Karena kenapa Buka YouTube saja tidak bisa Apalagi download-download Game-game yang berat Oke kita coba kameranya guys Parah banget kameranya Dan ini Kamera depannya Ini saja handphone 200 ribu Mungkin kamu beli handphone ini Hanya bisa untuk Telepon-telepon Dan Yang namanya Android itu 200 ribu lebih itu hanya Mungkin sebagai penarik Bagi mereka yang belum beli Hp ini Pasti penasaran banget 200 ribu Handphone yang gimana Tapi Ya enggak Gue enggak sarankan Karena untuk pertama kali Mau update Google Play Service Jalan YouTube saja Tidak bisa Oke guys Kita jumpa lagi di video berikutnya See you Dan Jangan lupa subscribe di bawah Like dan Comment video ini Kita jumpa lagi Always smile today With Junchen Live And Bye-bye Sub indo by broth3rmax